Jenasah co-pilot Hercules C-130 akan dimakamkan pihak keluarga di kota Palembang. Di Lenut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau, belasan ambulans disiapkan untuk membawa jenazah korban pesawat jatuh ke rumah duka. Kediaman co-pilot Hercules C-130 Letnan II Dian Sukma Pasaribu di Komplek Kalidoni Indah Permai, Palembang, masih dipadati sejumlah pelayat. Mereka silih berganti mengaturkan bela sungkawa kepada ayah korban, yaitu Kapten Muhammad Arifani. Setelah menjalani proses identifikasi oleh tim DVI, jasad Dian Sukma akan tiba di Palembang dari Bandara Suwondo Medan, Rabu Siang. Rencananya setiba di rumah duka, jenazah Dian Sukma akan dikebumikan di pemakaman umum Kandang Kawat Ilir Timur, Palembang. Letnan I Dian Sukma telah bertugas di landasan udara Abdurrahman Saleh Malang, Jawa Timur sejak tahun 2013 lalu. Dian Sukma menjadi salah satu korban tewas jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan Selasa kemarin. Rencananya hari ini juga Pak? Iya. Di makam kan? Betul. Lokasinya di mana Pak? Kalau untuk anak kami yang Dian Sukma itu lokasinya di Kanang Kawat. Sementara di Pekanbaru, Riau, 15 udit mobil ambulans dan tim Medispori disiapkan menjelang kedatangan 18 jenazah korban pesawat Hercules C-130 di landasan Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Nantinya belasan ambulans ini akan mengantarkan jenazah teridentifikasi ke rumah duka masing-masing keluarga. 18 korban tewas yang dibawa ke Riau, 10 di antaranya adalah anggota pasukan khas TNI AU Batalion Pulang Geni. Sementara delapan lainnya adalah warga sipil asal Pekanbaru. Ceritanya dia enggak tahu benar-benar pesawat, berantau juga di warga. Jadi dia tujuannya ke mana? Tujuannya ke Jempinang. Itu untuk apa? Mau nikah ya? Mungkin di sana. Mas di warga mana? Iya, siapa? Mas di warga mana? Itu calon suaminya, lantai Jempinang. Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Riau, telah menyiapkan posko informasi untuk keluarga korban pesawat jatuh. Posko itu berfungsi membantu keluarga korban untuk mengetahui informasi terkini tentang kondisi anggota keluarganya. Okis Listiono, Ardian Shanugraha, melaporkan untuk NET.